Selalu waspada dan jaga keamanan saat online, cara membedakan video deepfake dan melindungi diri kita. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam teknologi, yaitu video deepfake. Apa itu video deepfake? Video deepfake adalah video palsu yang dibuat dengan menggunakan komputer berisi seseorang sedang melakukan atau mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan. Misalnya, membuat video Perdana Menteri Singapura yang sedang mengatakan hal-hal yang tidak pernah beliau ucapkan. Pada tanggal 29 Desember 2023, Perdana Menteri Singapura, Ray Sien Long, memposting di Facebook. Memberitahu orang-orang untuk tidak mempercayai atau menanggapi video palsu yang mengklaim bahwa dia mendukung penipuan. Seseorang yang tidak diketahui membuat video deepfake dengan menggunakan wajahnya. Pak Perdana Menteri ingin semua orang berhati-hati dan tidak tertipu oleh penipuan ini. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui video deepfake? Seiring dengan kemajuan pesat teknologi komputer, para ahli merasa perlu untuk mengajari orang-orang tentang video semacam itu. Dan bagaimana cara mengidentifikasi informasi palsu tersebut? Pertama, perhatikan gambar-gambar yang terlihat aneh. Jika ada yang dirasa janggal, mungkin itu adalah deepfake. Perhatikan juga baik-baik jika suaranya tidak sesuai dengan gerakan bibir pembicaranya, itu juga merupakan petunjuk penting. Dan jika cerita dalam video terdengar terlalu menakjubkan untuk jadi kenyataan, mungkin itu adalah berita palsu. Terakhir, kita bisa mencari informasi lebih banyak untuk meneliti konten video tersebut. Ada orang-orang yang bekerja sangat keras untuk menghentikan video deepfake ini. Para pemimpin dari seluruh dunia juga sedang membuat peraturan dan standar, sehingga kita dapat mengetahui apakah suatu video itu nyata atau tidak. Para pemimpin telah mengesahkan undang-undang AI secara internasional pada bulan Desember 2023. Mengharuskan mereka yang membuat video dengan komputer untuk menambahkan watermarks ke konten mereka. Singapura juga berupaya mencegah masalah ini. Mereka telah membuat undang-undang untuk memerangi penyebaran informasi yang salah secara online. Seperti Undang-Undang Perlindungan dari Kebohongan dan Manipulasi Online. Undang-Undang Kejahatan Online pada tahun 2024 memberikan wewenang lebih besar kepada pihak terkait untuk menghapus konten palsu. Menurut lektor kepala Lu Xijian, video deepfake mungkin menjadi lebih sulit dikenali seiring kemajuan teknologi. Ingat, jika kalian melihat sesuatu yang mencurigakan, bicara lah dengan orang dewasa yang kalian percayai. Sebaiknya kita memeriksa ulang sehingga merasa yakin, selalu waspada dan jaga keamanan saat online. Bagaimana perasaanmu jika seseorang membuat video palsu tentang dirimu sedang mengatakan sesuatu yang tidak pernah kamu katakan? Berdasarkan tips yang telah disebutkan tadi dan setengah tahuanmu, bagaimana cara mengetahui bahwa suatu video itu palsu? Aku nggak nyangka kalau internet bisa seberbahaya itu. Kita harus lebih berhati-hati saat online. Kamu benar, Piko. Aku akan selalu waspada saat menelusuri internet. Aku lihat banyak orang yang mencoba menghentikan video deepfake ini. Aku ingin tahu lebih banyak bagaimana cara mereka melakukannya. Kita bisa bertanya pada Profesor Lu dari Universitas Teknologi Nanyang. Ide bagus, Piko. Ke bumi kita pergi. Selamat siang, Profesor Lu. Apa yang tim Anda lakukan untuk menghentikan video deepfake? Halo, Nino. Ya, saya dan tim sedang mengerjakan beberapa hal menarik. Kami sedang mengembangkan program AI beragam animasi wajah realistis yang disebut Dirpa. Program ini dapat menghasilkan animasi wajah hanya dengan menggunakan foto seseorang dan rekaman audio suaranya. Wah, kedengarannya luar biasa. Tapi kenapa Anda melakukannya? Apakah untuk membuat film atau game? Ya, bisa digunakan untuk berbagai hal. Seperti membuat karakter game realistis di dunia virtual. Namun semua konten yang kami buat diberi watermark yang menandai bahwa ini tidak asli. Oh, begitu. Mengapa perlu menandai karya Anda? Apakah kalian ingat ketika Uni Eropa mengesahkan undang-undang AI? Benar, Uni Eropa mengesahkan undang-undang AI pada Desember 2023. Undang-undang ini mewajibkan mereka yang membuat video buatan AI untuk menambahkan tanda watermark ke kontennya. Kami melakukan itu agar orang tidak mengira itu video nyata. Karena ada sebagian orang yang menyalahgunakan teknologi AI untuk membuat video palsu yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Bagaimana cara tahu bahwa suatu video itu adalah deepfake? Pertanyaan bagus. Saat ini kita dapat mencari gambar yang dirasa janggal, memeriksa apakah bibir pembicara cocok dengan ucapannya. Dan berhati-hatilah terhadap klaim yang kelihatan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Teknologi semakin maju. Dan video-video deepfake mungkin nanti akan semakin sulit dikenali. Oh tidak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Itulah mengapa penting bagi setiap orang untuk mengetahui tentang cara mengenali dan melaporkan informasi yang salah. Jika ada yang dirasa tidak beres, jangan ragu untuk mengamati videonya dengan cermat dan juga melakukan riset tambahan. Dan jika kalian ragu dengan informasi apapun yang mungkin palsu, tanyakan kepada orang tua atau orang dewasa yang dapat kalian percaya. Setelah belajar mengenai video palsu bernama deepfake, menurutmu apa yang membedakannya dengan video asli? Menurutmu mengapa penting untuk berhati-hati dengan apa yang kita lihat secara online, terutama video berisi orang-orang terkenal? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi untuk petualangan seru lainnya bersama Nino. Terima kasih telah menonton!